Tengis balita panggil mama usai ditinggal di mobil oleh orang tuanya buat heboh parkiran PS Mall Palembang. Viral sebuah video yang merekam dua balita di mobil yang berada di area parkir Palembang Square. Diketahui, kedua balita itu ditinggal orang tuanya di dalam mobil dengan keadaan mobil hidup dan kaca mobil dibuka. Perekam mengatakan saat itu ada balita berusia sekitar 3 tahun yang bermain smartphone dan satu lagi batita yang duduk di bangku belakang. Keduanya ditinggal orang tuanya dan tanpa didampingi oleh orang lain di dalam mobil. Perekam lalu memanggil petugas keamanan untuk mengamankan kedua balita itu juga mematikan mobil dan mengamankan smartphone yang dimainkan. Nah saksi yo kita matikan mobilnya dan amankan HPnya sebab bahaya kalau dibiarkan saja, ujar sang perekam melansir Instagram at Palembang terhits. Hingga video berakhir belum terlihat di mana keberadaan dari orang tua anak-anak tersebut. Petugas hanya mengamankan keduanya dan barang berharga di mobil selagi menunggu orang tua anak itu kembali dan meminta keterangan mengapa meninggalkan anak-anaknya. Sementara itu, asisten Chief Markom Palembang Square Mall, Intan Indirayani mengatakan peristiwa itu terjadi Kamis, tanggal 28 Maret tahun 2024, pukul 14 WIB. Petugas keamanan kemudian mengamankan anak dalam mobil agar aman dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ia benar itu video di PS Mall, untung petugas keamanan kita sigap bertindak sehingga kedua anak aman, ujar Intan. Saat disinggung kronologi kejadian dua balita ditinggal di dalam mobil tersebut, Intan mengatakan akan mengecek lebih lanjut. Dia menghimbau pada orang tua agar jangan lengah mengawasi buah hati saat sibuk belanja apalagi saat ini menjelang lebaran. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.